Lanjut lagi ke Waze, informasi traffic, karena kalau cuaca berlangsung buruk ya, salah satu impaknya adalah ke traffic. Bagaimana warga ibu kota mengalami kemacetan kemarin, anda yang terjebak macet beberapa jam? Iya, kita lihat kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Ini kita mulai dari arah protokol, dari jalan protokol, tepatnya dari Gatot Subroto yang menuju ke Semanggi. Di sini masih ramai lancar, dari arah Gatot Subroto yang menuju ke Semanggi, sekitar 28 km per jam, tapi kemacetan sudah mulai terjadi memasuki kawasan Sudirman. Nah, 15 hingga 22 km per jam, bahkan dari arah Sulipi yang menuju ke Semanggi, ini lebih padat lagi, 18 km per jam ya. Dan dari arah protokol, kita menuju lagi ke Selatan Jakarta, untuk anda yang tinggal di daerah Depok dan sekitarnya, pasti harus melalui jalan yang satu ini, yaitu Lenteng Agung, menuju Tanjung Barat, Pasar Minggu Raya. Di situ kecepatan sangat padat, 4 km per jam di perlintasan, tetapi memasuki kawasan Tebesi Matupang, ini yang berwarna oranye, ini adalah tol Tebesi Matupang ya. Tol Jor, kondisinya masih ramai lancar, tetapi begitu di luar jalan tol itu sekitar 5 km, jadi ini bisa menjadi alternatif untuk anda, kalau anda ingin menuju ke Lebak Bulus, lebih baik memilih jalan tol sebagai pilihannya ya. Nah, untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas paling update, serta mengetahui jalur alternatif, bisa menggunakan Waze ini di smartphone anda dengan cara di-download saja gratis. Gitu teman-teman. Terima kasih, Manjani.